Intro Umat Tuhan yang terkasih, tema renungan pada hari ini 1 November adalah Berharap hanya pada Tuhan Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Masmur 146 Dengan Nats Alkitab yang diambil dari Masmur 146 ayat 5 Berbahagialah orang yang menerima pertolongan dari Allah Yaakob Yang harapannya pada Tuhan Allahnya Andar Ismail dalam bukunya Selamat Bergumul Memberikan penjelasan betapa pentingnya sebuah harapan melalui sebuah cerita Tentang seorang pelaut yang terapung di lautan karena kapalnya karam Pelaut itu dapat pertahan 5 hari tanpa makanan Dan 2 hari tanpa air Lantas bagaimana jika tanpa harapan? Ia akan segera melepaskan tangannya dari kayu terapung dan tenggelam Pemasmur menyadari pentingnya harapan hidup yang ditujukan hanya kepada Tuhan Bukan kepada para bangsawan Mereka mungkin terlihat menjanjikan dan dapat menolong dengan materi dan kekuasaan Namun mereka tidak bisa memberi keselamatan Sebab para bangsawan adalah manusia yang terbatas Sama-sama terbuat dari tanah yang juga akan melemah dan lenyap Namun Tuhan memiliki kuasa yang melampaui kuasa para bangsawan Ia mampu menyembuhkan, memulihkan, dan juga menegakkan keadilan Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita Betapa mudahnya mengandalkan manusia yang berkuasa Kita lupa bahwa mereka juga terbatas Akhirnya mereka dapat mengecewakan Namun berbeda jika kita mengharapkan Tuhan Kita akan mendapat pengharapan dan diarahkan pada jalan yang benar Yang membawa sejahtera Tuhan dapat memakai siapa saja dan apa saja untuk menyatakan kasih setianya kepada kita Oleh sebab itu, mari kita memperjuangkan hidup dengan terus berharap pada Tuhan dalam iman Dalam kurung wasiat Demikian renungan pada hari ini Marilah kita bersatu di dalam doa Kiranya hikmat Tuhan menuntun kami Agar tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan yang kami jalani Amin